Intro Saya senang sekali Saya punya kawan dipakai Tuhan Yang bernama Pastor Andi Simon Dia kawan saya sudah lama sekali Dia itu kira-kira 20 tahun yang lalu Dia dipakai Tuhan Waktu itu saya sudah tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan Dengan luar biasa Karena saya perhatikan waktu 20 tahun yang lalu Dia sudah ada tanda-tanda pemakaian Tuhan dalam hidupnya Tapi setelah saya lihat di mensos Bagaimana dia di jalan-jalan Dan dia banyak doain orang-orang sakit Seperti kita ada di zaman para rasul Nah dia dipakai Tuhan dengan cara unik Jadi saudara Injil itu diberitakan dengan apapun Entah itu dengan maksud Ada kepentingan atau tidak ada kepentingan Atau dengan kasih Tetap kita harus mendukung Kalau ada seorang penjahat bertobat Kita harus dukung Karena itu mengurangi kejahatan Nah kita bersyukur sama Tuhan Tuhan pakai dengan cara ajaib Dan doakan terus untuk Pastor Andi Simon Supaya kemuliaan Tuhan menyertai dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelum memulai video ini Saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya Dan klik tombol loncengnya Agar ketika video baru muncul Akan terupdate Dan terus memulihkan nama Tuhan Yesus Di media sosial Khususnya Youtube Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Khususnya Youtube Khususnya Youtube Di langit miru Bapak ku datang padamu Tempat berlindungan penghadapanku Ku yakin kau bersertaku Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru Kau beriku kekuatan di tengah badan Seperti kaki rusak mendaki di bukit baru Kau memberiku kekuatan di tengah badan Hidupku kuliahin kau menganggapku Kau beriku kekuatan di tengah badan Dijurakan berkatnya di lipatnya Halo semuanya Salam sejahtera ya Senang banget hari ini Semua kehormatan S.R.M.D dikunjungi Bapak Kapolta Kaltir Yang terkasih Bapak Irjen Harry Rudolf Nahat Nah secara khusus hari ini Banyak sekali Setelah-setelah kita ada atan buah Atan buah NTT Yang menyalangi Bapak Mengasihi dan juga Bangga banget Ya Ya mungkin Bapak bisa menyapa Selamat kita Pakai basah Pakai basah Saya sudah lupa Halo 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 Pasurandi pasti akan mendoa selalu untuk Atam Bua, biar Atam Bua makin maju, makin baik, makin banyak orang yang sayang dan cinta Tuhan. Amin. Amin. Di dalam nama Bapak, Putra dan Rohan Kudus, apa yang diucapkan itu biarlah menjadi berkat dan banyak orang-orang Atam Bua yang mendapat promosi Tuhan menjadi pembesar di negeri kita tersinta, Indonesia. In Jesus' name. Amin. Ya, bagaimana Pak Kapolda melihat pelayanan kami di sini dan bagaimana kesannya setiap bertujung ke sini? Pertama masih terkesan ya, saya kira semuanya datang akan terkesan. Iya. Apa namanya, healing center yang sangat nyaman, semuanya, semuanya nanti kalau sudah panggil, habis, itu akan banyak orang yang disembuhkan di sini. Amin. Amin. Yeay. Banyak dua-dua yang diselamat. Amin, yes. Wah ini, senang itu, Pak Kapolda. Ya, kasih runa gak singkat dulu. Ya, karena senang, Pak Kapolda ya. Banyak jiwanya diselamatkan. Banyak orang percaya kehormati Kristus dan menerima keselamatan kekal. Amin. Salah satu lagu yang saya diberkati di jalanan. Sisa umur yang telah diberikannya, aku melihat banyak jiwa-jiwa yang butuh kesembuhannya, ini kami Tuhan. Pakailah hidup kami untuk melayani baik di bidang hukum pemerintah dan rohani. Lalu reknya, in Jesus name be heal, in Jesus name be clear, in Jesus name be clear, hallelujah. Ada aliran kesembuhan mengalir. Yeay. Dan sekarang, Bapak Kapolda keren dia pakai. Pakai, Pak. Keren kuis. Yes. Takut. Wih, Pak Tatar merah juga. Berarti mau juga kelihatan muda. Itu masih Pak Tatar. Sudah pun dikatakan sh. Terima kasih. Ayah! kesembuhan ini mengalir kemana-mana, Indonesia diberkati dengan aliran kesembuhan Tuhan Yesus Kristus gimana kan supaya banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus Kristus Amen yeay kita mendengarkan sebuah pesan penting dari Bapak Kapolda Kalti untuk persiapan gereja ataupun orang percaya, yang mana besok itu bertempatan ya sebagai seorang kita muslim, idul fitri dan juga sebagian juga merayakan kenaikan istri kesurga, silahkan pertama-tama kepada seluruh umat muslim, saya mengucapkan selamat merayakan hari-hari idul fitri, mohon maaf lahir batin kebetulan juga pada momen perayaan idul fitri nanti itu juga bertempatan dengan kita memperingati keraikan Tuhan Yesus untuk itu saya mengetik pesan kepada semua masyarakat kita baik pekan-pekan yang dari yang beragama muslim teman-teman yang Kristen untuk kita saling menjaga toleransi beribadah lah dengan tenang di tempat kegiatan masing-masing mari kita hormati saudara-saudara kita yang sedang merayakan hidul fitri sehingga semuanya bisa berjalan dengan damai aman, tenang dan semua juga bisa merasakan bahwa di Kalimantan Timur ada toleransi yang bisa mempersatukan kita itu pesan dari saya terima kasih terima kasih terima kasih kepada sebuah pesan yang sangat keren dan luar biasa terima kasih 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 gitu jadi karan-kadang kita kita ya diadu sewat multimtesal kadang-kadang kita products nilikan juga jalan-jalan juga sendiri sampai Trigプ yang jauh-jauh banyak kalau kami bagikan kalau FC � ними iya jadi gak menar berlasi teribat lah ada setiap begitu jadi yang lebih ''gen вин'' sudah disana jadi saya disini ke pasar itu ada kotor-kotorenge sebetulnya sebetulnya pastilah sebagai manusia terkajar mas kanan-kanan keinginan gitu ya ya kopi gitu ya, tapi yang pertama karena sekarang lagi kopi jadi kita menanggiri untuk tidak ada tempat umum, bergumum banyak gitu kemudian yang kedua ya, sebetulnya ya kita pengen juga mau kopi karena kita dari sejak lama, 8 hari ya, ini kalau pribadi pester jalan, itu 3-4 hari lalu ya lagi jogi nih, di tengah jalan nih, apa nih, apa nih, kapolda lewat ya itu waktu di arah depan, tidak menarik saya berpikir begini, ini berpikir pantas, pas pes lati-jati, kapolda lewat, perhenti kapoldanya kalau saya lihat, bisa harus saya lihat terima kasih 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 Kebunyakan Tuhan tak turut Kebunyakan Tuhan tak turut Segala perkara dapat ku tanggup Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap berjaya Tuhan setiap Allah yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku tanggup Di dalam dia yang memberi kekuatan Terima kasih Tuhan setiap Segala perkara dapat ku tanggup Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap berjaya Tuhan setiap Tetap berjaya Tuhan setiap Tetap berjaya Tuhan setiap Tuhan Yesus penolong dan sahabat 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 Tetap berjaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat Kami percaya di dalam dia yang memberi ketuangan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.